Bapak Jokowi ku yang tercinta, yang terlopi-lopi Bapak kenapa makin hari buat negara ini seperti negara dongeng Dan dalam keadaan ketoprak humor Bapak suka ya dibuli-buli Nanti salah buli Bapak cidu orang Ya kan kasihan Tapi Bapak minta dibuli Kita sudah berdanggut ria dengan keadaan-keadaan seperti ini Yang tidak sudah-sudahnya bersama dengan minyak goreng Ya Pak ya bersama dengan pesawat-pesawat yang mengeluarkan asap-asap Sehingga ketenggur Ratu Entok sudah gak endul sampai detik pagi ini Dekik Doraemon suara saya Pak Cuman Entok mau bilang ke Bapak Ya Bapak sayangku Apa hubungannya lah Pak BPJS sama orang mau umroh Sama orang mau beli tanah Mau bikin STNK Mau masuk ke warteg Mau masuk ke pembensin Dan segala macamnya Dan jujur Pak Saya gak mau pakai BPJS Karena saya orang yang sanggup Prodensial saya seharga 25 juta satu tahun Pak Karena apa Pak Di negara ini kalau pakai BPJS Bukan lagi Pak Sudahlah mata orang nengok-awak setengah Karena image-nya pasti orang miskin Baru kedua Pak Oknum-oknum terkait Yang melaksanakan kegiatan BPJS Pasti mengeremehkan kita Sampai terjadilah hal-hal kematian Bapak jangan tutup mata Jadi Pak Kalau Bapak tidak mau dibully Kalau Bapak tidak mau dianggap presiden yang konyol Jangan buat keputusan-keputusan yang buat orang Mencumoh Oh Bapak Nanti orang selalu ngomong Bapak Cidu Orang Ejek Bapak Bapak Cidu Tapi ternyata BPJS Bapak buat Untuk beli tanah Apa hubungannya kesehatan Sama orang mau beli tanah Pak Ataupun kalau saya mau buat BPJS Pak bisa aja Tapi itu gak saya bayar Gak sakit jantung Bapak dengarnya Baru kedua Pak Bapak pikirkan sederhana minyak goreng ini Kayak mana kan Pak Jihati yang gak gena-gena aturannya Pak kira-kira kalau saya pindah negara Pak Boleh gak Pak Dibantulah Pak Ada gak negara yang menerima saya Pak Tapi Bapak yang ngurus semua Pak Saya udah malah single di Indonesia ini Pencitraan Yang gak masuk akal Udah dulu ya Pak ya Saya mengurus BPJS Pak Untuk mau buker PEMBICARA PEMBICARA